Intro Sangat rugi bagi orang yang tidak mau membaca Al-Quran Karena Di dalam Al-Quran Kita bisa Mempelajari Dan mengetahui ilmu Orang-orang terdahulu Dan orang-orang yang akan datang Kalau kita membaca Al-Quran Mempelajarinya Menelaah Yang terkandung di dalamnya Kita akan mengetahui Ilmunya orang-orang Terdahulu dan akan datang Kita memahami Apa yang sudah terjadi Di zaman dulu Dan apa yang akan terjadi Di zaman akan datang Dan itu bukan dengan Kasyaf Melainkan Dengan Ilmu Yang telah Ditanamkan oleh Allah Di dalam Al-Quran Sehingga Dikatakan oleh Imam Ibn Mas'ud Katanya beliau Bacalah Al-Quran Nah jika kalian menginginkan ilmu Fa'athirul Al-Quran Maka bacalah Pelajarida Dan telitilah Al-Quran Fa'innafihi Maka sesungguhnya Di dalam Al-Al-Quran Itu terdapat Ilmal awalin Ilmunya orang-orang terdahulu Wa ilmal akhirin Dan ilmunya orang-orang yang akan datang Jadi kalau kita Bisa memahami Al-Quran Kemudian kita Memahami secara Dalam Kita bakal tahu Apa yang akan terjadi Karena itu para awliya Mereka Memahami Al-Quran Menela'a Al-Quran Sehingga mereka Nyari aman Untuk apa yang akan terjadi Dengan perbuatannya Dengan ucapannya Jadi mereka menyampaikan sesuatu Mereka melakukan sesuatu Yang nantinya bisa Aman Kalau itu adalah Bencana misalnya Seperti kita misalnya Tahu bakal banjir Pasti kita bangun rumahnya itu Tinggi Atau tingkat Sekiranya tingkat Buat rumah Bawa Buat Parkir Atau semizalnya Kalau banjir Perabotan rumah Untuk istirahat Aman Kan gitu ya Karena tahu Bakal banjir Jadi kita persiapkan Sebelum banjir Para awliya juga gitu Mempersiapkan dirinya Sebelum datangnya bencana Sebelum datangnya Malapataka sudah bersiapkan Dari mana mereka mengetahui Dari Al-Gur'an Kalau itu kebaikan Itu ketaatan Bakal ia miliki nantinya Oh ini bisa dapat ini Dengan ketaatan kebaikan Dia lakukan kebaikan Kebaikan Ketaatan Menangih dirinya Agar tidak Mendapatkan Atau tertipah Bencana tersebut Kalau kita ingin Derajat Kalau ingin ilmu Ada dalam Al-Gur'an Kalau ingin derajat Kedudukan yang tinggi Di sisi Allah Ya dengan membaca Al-Gur'an Sebagaimana Yang dikatakan Al-Imam Ibn Mas'ud juga Beliau mengatakan Katanya Imam Ibn Mas'ud Bacalah Al-Gur'an Karena kalian Akan diberi pahala Oleh Allah Atasnya Per huruf Sepuluh Kebaikan Bahkan Amr bin As berkata Per ayat Dari Al-Gur'an Yang dibaca Itu adalah Satu tingkatan Di surga Jadi kalau kita Membaca Dua ayat Mendapatkan Dua tingkatan Tiga ayat Tiga tingkatan Empat ayat Empat tingkatan Begitu juga Seterusnya Bukan hanya Dara Jafil Jannah Tapi Wamisbah Fibuyutikum Penerang Cahaya Di rumah-rumah Kalian Nah itulah Di antara Kemuliaan Membaca Atau Mempelajari Al-Gur'an Kemuliaan